Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana langkah menyelesaikan untuk tugas simkomdik yang ada di modul halaman 80 yaitu daftar siswa teladan SMK pembangunan bangsa. Nah disini sudah saya siapkan untuk ketikan data yang ada di bawahnya agar mempercepat proses yang akan kita lakukan yaitu yang mulai dari B3 sampai F8 ini sudah saya ketik terlebih dahulu supaya mempercepat saja pada tutorial kali ini dan untuk kalian bisa mengetik ini setelah mengetikan judul nantinya. Nah sekarang untuk membuat tampilan tabil seperti contoh di atas lakukan langkah berikut. Posisikan kursor di sel B2 lalu ketik teks daftar siswa teladan. Baiklah kita akan praktekkan. Kita taruh pada sel B2 setelah itu kita ketikkan daftar siswa teladan. Setelah itu kita langsung tekan ALT plus enter. Jadi ALT ditahan lalu tekan enter. Barulah kemudian kita ketik SMK pembangunan bangsa. Nah seperti ini. Meskipun ini jaraknya memanjang ini adalah istilahnya urap teks. Jadi sistem urap teksnya sudah aktif. Kita lihat di sini. Gunakan tombol ALT plus enter untuk memindahkan kursor di bawah pada Excel. Nanti akan muncul seperti ini. Daftar siswa teladan. Lalu setelah ALT enter akan muncul di bawahnya daftar siswa teladan. Kursornya akan muncul di sini. Kemudian ketik teks SMK pembangunan bangsa. Ini sudah. Lalu tekan tombol enter. Maka teks yang akan ditampilkan pada formulaber hanya daftar siswa teladan. Karena sel berubah ke mode urap teks. Nah di sini ya. Ini mode urap teksnya aktif ya. Yang awalnya mati. Nah ini kalau kita klik mode urap teksnya aktif. Seperti itu ya. Baiklah. Tahap berikutnya yaitu blok sel B2 hingga F2. Jadi kita blok sel B2 sampai F2. Pilih merge and center untuk menggabung sel menjadi satu. Kita pilih merge and center seperti ini. Nah sehingga dia menjadi satu. Satu sel. Aturlah tinggi sel yang telah digabung agar enak dipandang. Maka di sini kita bisa atur ke atas seperti ini. Atau bisa juga menggunakan cara cepat yaitu dengan cara double click. Klik-klik. Maka dia akan otomatis oh ternyata ini jadi satu baris ya. Kita tarik ke bawah. Nah seperti ini. Yang kita harapkan nantinya. Berikutnya. Pilih font times new roman ukurannya 11 bentuk tebal. Dan pilih warna green. Ini kita pilih times new roman ada di bagian bawah. Nah ini ya times new roman. Kita pilih ukurannya 11 kemudian cetak tebal. Nah seperti ini. Lalu warnanya itu green. Kita cari green. Nah ini green ya. Nah bentuknya seperti ini. Ascent 6 darker 25%. Kita coba. Kita pilih sell style. Ascent 6. 25%. Ascent 6. Ini mungkin yang kita pilih. Kita lihat contohnya. MSC roman. Ukurannya 11 bentuk tebal. Dan pilih warna green. Kalau kita lihat petunjuknya di sini. Untuk pembuatan ini. Kemungkinan besar ada di bawahnya. Bukan pada judul. Jadi ini kita undo lagi. Kita undo ya. Di sebelah sini. Untuk mengembalikan ke tampilan sebelumnya. Dan yang mau kita setting untuk style. Ini adalah yang bagian ini. Mulai B3 sampai F8. Lain nanti bisa diketik. Setelah diketik. Barulah kemudian kita berikan efek. Sell style-nya kita pilih. 20% ascent 6. Sehingga seperti ini jadinya. Lalu tahap berikutnya adalah kita pilih border. Dengan cara klik border pada tab home. Lalu muncul drop down menu. Pilih border style yang diinginkan. Misalnya all border. Berarti nanti kita pilih ini. Terus pilih all border. Sehingga kita pilih. Nah yang ada di sini ya. Kita pilih all border. Sehingga jadilah seperti ini. Ini style-nya sudah. Maka selesai. Tapi di sini ada yang kurang menarik ya. Yaitu kolom yang ada di sini. Ini belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita bisa langsung. Kita coba. Kita block. Kemudian kita pilih. Ini ya. Format. Auto fit column width. Nah sehingga. Menyesuaikan dengan panjang yang paling. Yang paling panjang pada cell tersebut. Nomor ini karena dibutuhkan kecil. Maka dia akan mengecil secara auto. Nah di sini ada cara yang lebih cepat sebenarnya. Kita ulangi lagi. Jadi supaya tahu ya dua-duanya. Kita ulangi lagi. Kita block mulai kolom B. Sampai kolom F. Nah di sini kita lepas. Lalu. Antara B sampai F ini. Salah satunya kita double click. Pada kolom yang tersedia. Maka. Hasilnya akan sama dengan. Auto fit kolom yang tadi kita klik. Yaitu dengan cara. Memperlebar. Atau memperkecil. Pada kolom yang paling panjang. Pada cell yang paling panjang. Jadinya seperti ini. Pada kolom yang paling panjang. Terima kasih.